Intro Hai interviewers, kembali Medi mau mengajak kalian untuk melihat sebuah wilayah ini bukan negara tetapi sebuah wilayah teritori yang ada di pasifik bagian selatan namanya adalah Samoa Amerika Samoa Amerika ini juga disebut dengan Samoa Timur jadi bagian timur dari kepulauan Samoa ini adalah sebuah wilayah yang menjadi bagian dari teritorial Amerika Serikat yang berada di bagian selatan Samudera Pasifik seperti ditulis dalam laman Britannica bahwa bangsa Eropa mulai berdatangan ke Samoa setelah pelaut Belanda berlabuh di sana pada tahun 1722 dan kemudian interviewers disusul oleh Amerika Serikat pada tahun 1878 yang kemudian membangun markas angkatan laut di pelabuhan Pago-Pago nah kemudian pada tahun 1899 Jerman pun menguasai kepulauan Samoa Barat sedangkan Samoa Timur dikuasai oleh Amerika Serikat sehingga kemudian disebut dengan nama Samoa Amerika nah jadi interviewers itulah asal muasal kenapa kawasan tersebut disebut Samoa Amerika pada masa pandemik plus Spanyol di tahun 1918 nih interviewers kawasan ini ternyata menjadi satu-satunya di Pasifik Selatan yang berhasil mengatasi wabah plus Spanyol yang kabarnya pada saat itu sudah merenggut nyawa 50 juta jiwa manusia di seluruh dunia nah mengapa hal ini bisa terjadi interviewers? hari ini bisa terjadi karena tindakan sigat yang dilakukan oleh sang gubernur angkatan laut Samoa Amerika yang bernama John Martin Poyer Poyer mengeluarkan kebijakan untuk lockdown atau karantina wilayah guna menutup akses keluar masuk barang dan orang demi mencegah penyebaran virus flu Spanyol di kalangan penduduk Samoa Amerika kembali kita untuk mengenal Samoa Amerika bahasa resmi yang dipergunakan di kawasan ini adalah bahasa Inggris dengan populasi penduduk 55.465 jiwa ini tercatat dari tahun 2018 sedangkan nama ibu kotanya adalah Pago Pago etnis mayoritas yang mendiami pulau Samoa Amerika adalah etnis Samoa penduduk Samoa Amerika juga mayoritas pemeluk agama Kristen dengan 98,3% dari total jumlah penduduk sedangkan perekonomian Samoa Amerika adalah perekonomian tradisional Polinesia dimana lebih dari 90% tanahnya dimiliki secara komunal atau secara bersama-sama ini mungkin karena ada budaya yang disebut dengan faa Samoa kegiatan ekonomi sangat terkait dengan Amerika Serikat yang dengannya Samoa Amerika melakukan sebagian besar perdagangan luar negerinya penangkapan ikan tuna dan juga pabrik pengolahan merupakan tulang punggung sektor swasta dengan tuna kaleng menjadi ekspor utamanya Samoa Amerika secara administratif dibagi menjadi tiga distrik yaitu Barat, Timur, dan juga Manwa serta dua atol yang tidak terorganisir yakni Pulau Swains dan juga Pulau Rosato setiap distrik dikelola oleh seorang gubernur distrik yang ditunjuk langsung oleh gubernur teritorial dan untuk memenuhi syarat sebagai gubernur distrik maka seseorang harus memegang gelar matai di distrik yang akan ditunjuknya apa itu matai? matai adalah julukan untuk seorang pemegang gelar kepala keluarga tentunya dari keluarga besar atau aiga dalam bahasa Samoa dan juga peran mereka dalam menjaga keluarga jadi orang-orang Samoa ini sangat menitikberatkan hubungan mereka tentang sesama keluarga ternyata nih viewers kepulauan Samoa Amerika itu mendapatkan julukan Pulau Sepak Bola nah yang dimaksudkan dengan sepak bola disini bukanlah sepak bola seperti apa yang kita biasa lihat tetapi disini dimaksudkan adalah olahraga rugby karena pulau-pulau itu menghasilkan lebih banyak pemain sepak bola Amerika atau football Amerika daripada dimanapun di dunia laki-laki muda dari Samoa Amerika 56 kali lebih mungkin bermain di NFL daripada laki-laki muda di Amerika Serikat saat ini ada 30 pemain di NFL berasal dari Samoa Amerika mengenai destinasi wisata yang ada di kepulauan Samoa Amerika tentunya kita tidak perlu meragukan lagi disana banyak sekali pantai-pantai yang indah tentunya seperti pantai Pago-Pago yang ada di Pulau Tutuila serta Maliumai dan juga pantai Paitogi yakni pantai berbatu di selatan Pulau Tutuila demikianlah informasi mengenai seputar kepulauan Samoa Amerika dan semoga informasi tadi bisa memberikan kita wawasan bahwa banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita ketahui dan jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati